Mampir ke pabrik kecil-kecilan, let's go! Ini pabrik yang masih kecil-kecilan sih, Bray. Masih ada tim gue ini, ada salah satu tim yang masang. Yang ikutin! Gue nggak cari. Nah ini namanya abo, Bray. Potongan rambutnya keren banget. Dia bisa motong-motong se-outsole, Bray. Emang spesialis masang sole sepatu, Bray. Kak, kasih tips dong, gimana? Jangan kasih tips dong. Ini terbuat dari apa, kira-kira? Dimin gue, Dimin gue. Dimin gue, Dimin gue. Somong banget, Bray. Bray, Dimin! Jangan kau jawab! Nah, ini namanya lagi buat sepatu, Bray. Eh buat sepatu, buat masang sole. Ini kita gunting-gunting dulu soalnya, Bray. Kayak gitu. Walaupun masih kecil-kecilan ya, lumayan lah. Buat kasbon benerin HP, lumayan, Bray. Ini namanya laste-laste, Bray. Buat apa? Buat ya menentukan bentuk sepatu, Bray. Ini foxing-foxing yang masih mentah, Bray. Jadi, foxing-nya bener-bener masih lentur banget nih. Tuh, masih lentur banget. Ini busa buat membuat empuk sepatu aja gitu, Bray. Sakit sama biduan dari LLGOK, eh LLGOK dari Panongan namanya, Bu Enah. Lagi finishing sepatu, dia ahli banget soalnya. Pasti jadi kinclong, Bray. Sepatunya, Bray. Buen lah yang di dalam lo dikit dong. Apa tuh? Apa tuh? Gitu, gitu sih, Bray. Nah, ini aper-aper. Nah, ini Bang Dinar, Bray. Dia emang jago banget kalau buat menggoda janda, Bray. Nah, selain dia bikin sepatunya jago, dia bikin sepatu tapi dia jago juga saat menggoda janda, Bray. Nah, ini salah pancing, Bray. Buat memancing janda, bukan buat memancing ikan, Bray. Bener. Ini kan mah ho-ho. Ya, jadi pancingan itu ada banyak, Bray. Buat mancing apa? Pancing janda, Bray. Bukan buat mancing ikan. Ya, Bang Dini? Ya, bener. Jadi kalau kalian mau memancing janda, belajar sama Bang Dinar. Cukup.